Intro Mas, sebentar ya. Ada yang telpon? Iya. Halo. Halo, Jeng. Ini aku, Sabrina. Oh iya, Jeng. Aku ganggu nggak? Em, Jeng. Enggak. Kok nggak ganggu? Ada apa ya? Oh iya, Jeng. Aku mau nanya. Kamu jadi ikutan bisnis kosmetik nggak? Masalahnya suppliernya ini ada di Jakarta, Jeng. Aku mau kenalin kamu sama dia. Iya mau dong, Jeng. Jadi kapan Jeng mau kenalin sama aku? Kalau sore ini gimana, Jeng? Em, ntar sore ya. Boleh? Ntar sore aku nggak ada kegiatan apa-apa sih, Jeng. Yaudah, Jeng. Pokoknya nanti aku kabarin kamu di mana dan jamnya ya. Yaudah kalau gitu. Bye. Em, mas. Em, barusan temen aku telpon. Waktu itu kita pernah bicara soal bisnis kosmetik. Terus tadi tiba-tiba suppliernya mau ketemu sama aku. Em, mas bilang kan waktu itu aku belum bisa kerja kantoran. Jadi, aku boleh nggak bisnis ini? Boleh, Karina. Kok langsung diizinkan sih? Aku pikir bakal ditanya-tanya dulu. Tapi, mas modalin ya? Ya iya dong. Kamu tenang aja. Apa? Tumpen langsung iya. Biarin aja lah dia sibuk bisnis. Biar anteng, nggak gangguin urusan aku. Lagian modal buat bisnis kosmetik berapa banyak sih? Paling cuma sedikit. Keluarin semua ya. Hati-hati, mas. Jangan ada yang pecah. Itu juga semua ya, mas ya. Yang di tas juga, mas. Ya, di situ aja. Terus ibu, ini bukannya barang-barangnya Amanda ya? Ya bener, mas. Ini semua barang-barangnya Mbak Amanda. Terus kenapa dikeluarin? Soalnya tadi Mbak Amanda ngubungi saya. Katanya nggak bakal balik lagi ke sini. Makanya saya keluarin. Terus Mbak Amanda juga meminta saya buat sumbangin semua barang-barangnya. Ayang. Ayang. Bi? Iya, Non. Ayang di mana ya? Lah, kan Ayang di kamarnya, Non. Biji-Bi panggilin dulu ya. Iya, boleh, Bi. Iya, Non. Eh, kamu ngapain sih? Nungguin Ayang. Aduh, udahlah, nggak usah. Ada apa panggil Ayang? Ayang. Ina tuh punya kabar gembira. Soal? Mas Abi udah mau kasih sampelnya ke klinik. Alhamdulillah. Kalau gitu, tunggu sebentar ya. Jangan kemana-mana. Tunggu. Akhirnya. Kamu itu ngapain sih pake ngomong-ngomong ke Ayang segala? Ya, biar Ayang seneng lah, Mas. Lagian yang nungguin Mas Abi itu kasih sampel kan bukan cuma saya aja. Tapi Ayang juga. Ya, Ayang seneng. Saya malu. Aduh, Tutmong. Malu-malu amat mau Jumi. Ini lagi satu. Nyamber aja kayak bensin. Tak kebakar dong. Jawab kok aja terus. Maaf, Iruang. Ini dia. Ini pegang. Ini buat apa, Ayang? Yang itu nanti kamu lihat. Dilihat semuanya. Terus yang penting ini, nanti kamu udah sampai di klinik. Kasih ini sama suster. Terus kasih sampelnya sekalian. Pasti langsung bisa. Perasaan aku ke kamu gak berubah. Aku masih sayang sama kamu. Tapi semua itu percuma. Karena kalau kita perbaikin. Nanti bakal lebih susah lagi. Amanda, please. Please. Please, jangan pergi Amanda. Please, aku mau. Ayang kamu berhak bahagia. Cari perempuan lain yang lebih dari aku. Please, jangan pergi. Amanda, please. Amanda. Padahal... Kita baru ketemu setelah sekian lama, Amanda. Kini sampai ke sini. Kanapa harus berakhir sepat ini. Dan kanapa harus dengan cara sepat ini. Aku harus kasih tahu sama seorang. Mau buatin TA untuk Mas Abi? Hai, Kinan. Sorry, aku ganggu sabantar. Sebelumnya, aku maungutupin terima kasih sama kamu dan tuwan muda. Karena sudah chabo tuntutan buat Amanda. Tapi sekarang, dia memutuskan buat pergi. Dan nga tahu kapan akan kembali. Jadi sekarang aku minta tolong sama kamu dan tuwan muda. Tolong maafin sa mga kasalahan Amanda ya. Dan mau hondoan niya. Semoga dimana pun dihabarada dia selalu sehat. Dan siya patawa, just wato saat. Di akan kembali kasini. Seandainya aja David tahu. Kalau Mas Abi nyuruh Amanda pergi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.